Hai semuanya Assalamualaikum ketemu lagi di channel nurdiari di video kali ini aku akan berikan resep tumisan lagi ya teman-teman kali ini aku mau bikin tumis kacang kapri dan daging ayam cincang ini tuh enak banget cocok sekali dimakan dengan menggunakan nasi anget jadi buat teman-teman yang bingung hari ini mau masa apa kalian masih coba resep saya kali ini ya teman-teman semoga video saya ini bisa menjadi tambahan menu buat teman-teman semua selamat menonton terima kasih di sini saya sudah menyediakan kacang kapri tapi terlebih dulu aku akan buang pangkal dan ujungnya ya teman-teman kalau di tempat saya itu kacang kapri seperti ini tuh ada dua macam ada yang bentuknya tipis seperti ini ada yang agak tebal kayak gitu cuman kali ini aku gunakan yang tipis ya teman-teman menurut tuh semua rasanya hampir sama oke kurang lebih seperti ini ini udah selesai ya dan aku akan cuci terlebih dulu ini aku cuci beberapa kali ya teman-teman selesai ya teman-teman selesai ya teman-teman ini aku akan rendam sebentar aja sambil menunggu aku merendam sayurannya tadi ini aku akan iris sedikit aja cahe biar nanti tuh biar lebih enak tapi kalau kalian nggak suka bisa di skip ya cahenya ini aku akan cincang halus seperti ini ya teman-teman kemudian sisihkan lanjut ini aku juga akan iris 2 siung bawang merah kemudian aku cincang kasar seperti ini setelah itu sisihkan lanjut aku tampilkan juga 2 siung bawang putih kemudian sama aku cincang kasar untuk cabenya disini aku gunakan 2 wajah ya karena aku mau bikin yang versi nggak pedes disini untuk dagingnya saya menggunakan daging ayam ya teman-teman ini aku akan cincang menggunakan pisau aja tapi kalau kalian mau di haluskan menggunakan chopper juga boleh ya ini aku cincang seperti ini ini untuk bahan dan belakang cincangnya udah aku siapkan semuanya teman-teman untuk selengkapnya silahkan cek aja di kolom deskripsi aku nanti akan tulis semuanya di sana ya dan untuk daging ayamnya ini aku akan marinasi terlebih dulu aku tambahkan kecap asing saus tiram kemudian lada bubuk kemudian aku akan aduk-aduk biar semuanya tercampur merata ya teman-teman atau kalau kalian nggak suka daging ayam kalian bisa juga tambahkan daging sapi atau daging kandung juga boleh ya teman-teman lanjut ini aku akan rebus sebentar kacang kaprinnya biar warnanya tetap cantik ini aku tambahkan garam dan minyak goreng ya teman-teman tunggu sampai bener-bener mendidih kalau udah mendidih masa sebentar aja ini aku masak gerak-gerak jangan sampai 1 menit ya teman-teman sambil kalian aduk ya nah setelah seperti ini aku akan angkat dan tiriskan ya teman-teman jangan terlalu lama nanti kalau terlalu lama takutnya terlalu empuk ya tapi kalau kalian nggak mau direbus sebentar juga nggak apa-apa ya langsung dimasak juga kulit lanjut aku akan siapkan leceng kemudian tambahkan sedikit minyak goreng kemudian aku akan tumis perbumbuannya ada bawang merah ini aku akan tumis sebentar lanjut aku masukkan juga jahe dan bawang putih serta cabai-cabaiannya juga aku masukkan ya teman-teman kemudian aku masukkan daging ayam yang udah aku marinasi tadi aduk-aduk biar semuanya tuh tercampur merata ya ini aku masak sampai daging ayamnya tuh bener-bener matang kemudian ini aku tambahkan sedikit minyak goreng ya teman-teman kayaknya minyaknya tuh kurang jadi aku tambahkan lanjut aku akan tambahkan sedikit lada bubuk kemudian aku tambahkan juga sedikit garam lalu aku tambahkan juga kaldu jamur dan sedikit gula ya aduk-aduk lagi nah setelah seperti ini aku akan tambahkan juga sedikit kecap asin kemudian aku tambahkan juga saus tiram sedikit aja ya karena tadi udah harus tambahkan di daging ayamnya kemudian aku aduk-aduk sebentar karena tadi kacang kapinya itu udah matang ya teman-teman jadi tinggal dimasukkan aja dan diaduk-aduk sebentar jangan lupa koreksi rasa ya apakah rasanya udah pas apa belum kalau belum tinggal tambahkan aja dan yang terakhir tadi aku tambahkan juga sedikit minyak wijen tapi kalau kalian gak suka bisa di skip ya kalau udah matikan api dan siap untuk disajikan ya ini aku akan taruh ke dalam biring seperti ini ya teman-teman ini kacang kapinya itu warnanya tetap cantik karena ini tadi untuk dimakan orang dewasa bukan bansia jadi atau anak-anak ini tadi kacang kapinya aku masaknya agak keras ya teman-teman jadi masih ada teksturnya gitu tapi kalau kalian mau bikin untuk versi anak-anak atau orang tua kalian bisa masak alamatnya oke hasilnya seperti ini teman-teman tumis kacang kapi dan daging cincang pun siap untuk disajikan kalau kalian suka dengan resep saya kalian boleh mencobanya di rumah ya teman-teman dan untuk videoku kali ini sekiranya cukup sampai disini ya kalau kalian ada kritik dan saran silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar ya dan sampai ketemu di video aku selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye